Maksudnya dia nak kaji pasal agama, dia nak kaji pasal Islam, dia nak memasukkan racun-racun dan jarum-jarum halus di kemudian hari. Bagaimana nak merosakkan Islam secara lembut dan halus di satu masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, sekedar mengingatkan buat teman-teman semua yang masih baru saja hadir di channel Cak Mujib TV. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada sebuah rikasan daripada kawan-kawan sekalian yaitu agenda di sebalik peristiwa Perang Salib Ustadz Auni Muhammad. So, saya sudah penasaran. Jadi, jom kita belajar dan juga dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad ini. Let's go. Oke, ini dari Tazkirah Ustadz guys. Ini saya bagi Marrohim. Ini penting. Kalau tuan-tuan nak cantak pun, cantak lah. Ini dia. Apa dia Marrohim? Marrohim was fiqh. Marrohim serangan pemikiran terhadap umat Islam hari ini. Dalam kitab syarab Rasul Mubayah, dia bahagikan kepada tiga peringkat. Pertama, dia panggil Qoblan Ihtilal. Maksud Qoblan Ihtilal, bagaimana mereka melakukan serangan pemikiran terhadap orang Islam sebelum jatuhnya sistem khilafah. Itu dipanggil Fasa Qoblan Ihtilal. Dulu ada sistem khilafah. Sebelum khilafah itu jatuh, apa yang mereka dah buat daripada masa itu? Fasa yang kedua, FI MARHALATI Ihtilal. Pada masa khilafah sedang jatuh. Apa yang mereka buat? Yang ketiga, MAH BAĀDAL Ihtilal. Apa pula perancangan yang mereka buat? Selepas memang confirm kejatuhan khalifah. Yang pertama, Fasa sebelum jatuhnya khilafah, Mereka lancarkan tiga benda. Pertama ialah Al-Istisra. Orientalis. Orientalis ini lamalah mereka bekerja. Tuan-tuan tahu dah siapa golongan-golongan orientalis? Orang-orang barat. Yang menjaga kristian. Yang mengkaji sejarah, budaya, ilmu, orang-orang timur. Khususnya tentang agama Islam. Mereka kaji sejarah orang timur, bahasa orang timur, struktur orang timur, penduduk orang timur, ilmu orang timur, adab orang timur, budaya orang timur. Dan pengkhususan ada kepada Islam. Cuma saya ingin bahagikan, ada golongan orientalis yang benar-benar jujur dalam kajian mereka. Dia jujur dalam kajian. Dia bukan niat nak buat jahat. Maksudnya dia belajar, dia kaji kerana nak tahu betul-betul orang timur, ilmu mana, bahasa dia ilmu mana, dia nak kajak orang. Satu lagi yang memang dia ada niat tak baik. Maksudnya dia nak kaji pasal agama, dia nak kaji pasal Islam, dia nak memasukkan racun-racun dan jarum-jarum halus di kemudian hari. Bagaimana nak merosakkan Islam secara lembut dan halus di satu masa. Dengan apa dia guna? Dengan dia mempelajari sejarah agama Islam. Yang pertama, dia macam ni. Dalam konsep kita belajar ilmu psikologi, ini saya sebut juga di beberapa tempat, dia ada satu bak dipanggil psikopatologi. Psikopatologi macam ni. Seorang yang belajar ilmu macam orientalis, dia ada yang kita sebut mafhum. Apa dia mafhum? Kefahaman yang kita dapat bila kita belajar sesuatu ilmu. Memang orang orientalis, boleh kita katakan kadang-kadang ada mereka yang kaji Islam, mereka jauh berilmu dan dihidrat dari kita. Kita berilmu, belajar beberapa kitab, mereka dah berpuluh kitab. Betul-betul-betul. Mereka dah beratul kitab. Maksudnya secara jujur, ada yang kajian mereka itu melewati jauh daripada apa yang kita pernah capat. Aku tak rasa nara ni yang belajar, dia belajar lebih. Aku tak rasa nara ni yang mengaji, dia mengaji lebih. Cuma, pendekatan mereka, kalau dalam psikopatologi, dia sampai tahap mafhum. Apa dia mafhum? Mereka ambil kefahaman betul-betul. Mereka faham. Kalau tentang sirah Nabi, lahir Nabi, mereka faham. Mereka faham perang Nabi. Mereka faham dakwah Nabi. Jahriyah ke siriah, semua mereka faham. Tapi satu benda mereka tak ambil iktibar, iaitu tasdib. Apa dia tasdib? Pembenaran daripada kefahaman yang kita terima. Betul. Contoh, kita belajar tentang sirah Nabi. Nabi lahir tahun sekian, 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 sekian. Daripada kefahaman yang kita belajar, sirah Nabi, yang kedua ada satu benda lagi, membenarkan kisah ini. Kita percaya lah kisah ini. Kita belajar tadi. Kita percaya. Sebab Quran dengan hadis Nabi cerita. Tapi dia faham saja, pembenaran itu tak ada. Kalau dia ada pembenaran, apa jadi pada akhirnya? Tuan-tuan pun boleh jawab. Seorang yang buat kajian, dia faham cerita ini. Lepas itu dia, oh, betul, sungguh. Aku faham dah kisah ini dan aku benarkan kisah. Bila dia benarkan Islam, apa jadi pada akhirnya? Dia masih setih, akhirnya, dia akan bekal. Kalau dia ada kisah, seorang demi seorang akan tukar. Dengan kebenaran Islam. Tapi dia nak masuk kisah, dia paham saja. Kalau orang tanya, apa hukum ini? Ha, senang hukum ini. Tapi dia sendiri tak mahu membenarkan hukum itu. Tujuan dia apa, tak ada kisah, dia nak jilas balik, dia nak balas balik. Dia nak cari benda-benda yang tak elok, nak masukkan dalam sistem yang dipelajari tadi. Baik. Yang kedua, tansia. Apa dia tansir? Tansir ialah missionaries, christianisasi. Okay, christianisasi. Missionariesasi lebih awal pemula perang salib. Kalau kita tengok perang salib. Tuan-tuan, perang salib bila sekarang? 1096. 1096. Berakhir 1291. Lama itu. Dan telah ditanamkan. Dalam jiwa dan semangat tentera-tentera senibai. Bahawa orang islam ni adalah bangsa yang terputuk. Orang-orang babar. Orang-orang kasar. Orang-orang yang tak nak tamadun. Orang islam ni pun duk. Tujuan kita angkat senjata, angkat pedang ni. Nak musnahkan orang-orang macam ni. Itu tomohan yang mereka berikan untuk naikkan semangat tentera-tentera senibai mereka. Agak-agak kalau mereka tukar ayat yang sebenar. Hak kita nak lawan. Hak kita nak perang. Ini manusia-manusia yang kuat berpegang teguh dengan agama. Hak kita nak lawan. Orang yang beriman. Hak kita nak lawan sahabat nabi. Agak tak berdua dalam hati. Sahabat nabi. Orang beriman. Pak pegang kuat agama. Tapi hak kita nak lawan ni. Orang bodoh. Orang kasar pun. Itu orang nak cincang ke dah? Semangat. Kalau cakap betul apa jadi? Tak jadi. Kena cakap benda-benda tadi. Fact. Kenyataannya bukan dan macam. Betul. Kalau kamu tak bunuh mereka. Kamu tak lawan mereka. Mereka yang akan serang kita. Mereka yang akan hancurkan agama kita Kristen. Berlaku semangat. Tuduhan-tuduhan. Pada nabi. Apa yang mereka cerita? Last sekali. Rumusan antara oriental yang disepakati. Nabi manusia biasa. Tak perlu beri penghormatan kepada mereka. Ya, dia nabi. Tapi dia manusia biasa. Bila meninggal. Tak ada apa. Dia meninggalkan ajaran dia. Tak perlu menguliakan dia. Tak perlu mengagungkan pada dia. Tak perlu selawat pada dia. Pasti tak ada ayat-ayat dia. Dia nak leceh. Mulut mandi. Nabi jadi manusia biasa. Hak ni-hak ni dia nabi juga. Tentang orang-orang anti-hadir tadi. Bagi dia. Bagi dia. Nabi ni tak ada penghormatan. Nabi hanya penyampai. Muda yang lagi sampai tu tak ada penghormatan. Hadir Nabi dah tak minat. Kita pernah makan go'ah. Kalau kita fikirlah tuan-tuan. Macam inilah mudah. Mudah dia punya conclusion. Kita nak tolak hadir. Sebab kita rasa hadir ni datang daripada siapa? Hadir ni kita katakan datang daripada Nabi. Nabi tu mungkin prioriti mereka tinggi. Tapi sahabat-sahabat tu air. Takkanlah manusia boleh hapah ribu-ribu. Manusia boleh ingat tak salah. Manusia boleh satu-satu. Seperti macam Nabi cakap. Sekurang-kurangnya lafaz. Lafaz tu tak sama dalam mana. Mungkin sama. Dia cuba mempertikaikan credibiliti. Ulama-ulama tu yang hebat-hebat pemikiran mereka. Jadi sebab itulah. Rasa manusia ni lemah. Korang takkan boleh hapah itu hapah. Hadir yang sampai kepada kita. Mereka tolak. Isunya mereka nak terima Quran sahaja. Sahabat sahaja. Oh ok. Tuan-tuan cuba buat conclusion. Quran yang mereka baca hari ni. Kalau inilah saya nisbahkan dengan Quran. Dia percayalah Quran. Dia percayalah. Sebelum Quran dia percaya ni sampai pada dia. Macam mana Quran yang boleh sampai pada dia. Ini dia kata. Aku yang percaya. Ini Quran ni. Jadi Quran ni. Hadir yang kata percaya. Yang-yang-yangi boleh sampai pada dia. Melalui sahabat. Sahabat sahabat. Takkan lah. Zaman Nabi tu. Tiba-tiba di situ. Bangun tu ada Quran sebiji. Atas hijau. Tak logik. Ini hadir yang kata. Aku percaya Quran tadi. Tari mana Quran yang ada. Zaman Rasulullah tu. Udah dibukukan Quran. Tahu masjid. Bila dibukukan. Zaman ni. Tak penumpulan zaman berbakar lagi. Tak selesai. Zaman rumah. Teresai zaman Osman. Dibukukan. Tiga orang tu. Nabi tu sahabat. Sahabat. Lepas tu nak bagi kapal. Tulis tak tulis. Titik tak titik. Baris tak baris. Baris orang nak bawah tu. Baru adil kata. Oh ni Quran ni. Aku percaya. Pasal puhak. Penyampaian daripada lepas Nabi orang ni. Orang ni. Orang ni tu. Dia boleh percaya. Pula Quran tu. Tapi hak adil. Orang ni. Orang ni. Orang ni tu. Tuan-tuan faham kan. Sebenarnya ni. Hak adil. Sepak orang ni. Orang ni. Kita nak ricik hadith. Tapi Quran nak sampai. Orang ni. Orang ni. Orang ni. Dan kalau Quran ada. Tanya orang ni. Hakam kata orang ni lemah. Lepas tu nak sampai. Orang ni. Orang ni tak lemah. Hak ni. Satu sudut. Orang yang sama. Kelompok yang sama. Yang dinamakan sahabat. Bila bapak malihan ni. Bulik terima. Bila sahabat keadaan ni. Kita tak tolak. Logik atau tidak? Tak logik. Logik atau tidak? Tak logik. Pasal apa? Tentang dia. Sampai kita nak terima. Tentang dia. Sampai kita nak tolak. Bukan Quran ni siap sedia. Bagikan kita. Bapak dan Nabi kita terus. Ya. Memang kita tak nafi. Quran tu Allah jaga. Cuma saya nak sebut di sini. Dia sudut. Prioriti. Sampai Quran pada kita. Jaluran mana. Bukankah dia juga datang daripada hasil. Kumpulan dan tulisan. Para sahabat. Bumpu baru. Sampai lengkap. Orang yang sama juga. Yang jaga hadith. Sampai Imam Bukhari. Tulik Imam Muslim. Tulik. Kami bumpu baru. Oke guys. Sudah selesai videonya. Itulah agenda di sebalik peristiwa. Perang Salib guys. Ya. Mereka mempelajari banyak istilahnya. Sejarah-sejarah ke Nabi. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Perjuangan-perjuangan Islam. Sejarah daripada Islam. Itu bagaimana. Tapi mereka itu sebenarnya. Bukan untuk mengetahui Islam. Dan memeluk Islam. Tapi untuk mengelabuhi. Ataupun memberi bumbu-bumbu. Ketidakbenaran nantinya. Di dalam. Mereka menyampaikan. Suatu hal. Tentang Islam itu sendiri. Terima kasih. Ustaz Alim Muhammad. Yang sudah memberikan wawasan. Dan tambahan ilmu bagi kita. Semoga kita. Termasuk orang-orang. Yang senantiasa. Dalam lindungan Allah SWT. Senantiasa. Mendekatkan diri. Kepada Allah SWT. So. Terima kasih guys. Sudah tengok video ini. Sampai selesai. Apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax